Kembali lagi di video mengenal nama-nama hewan laul. Ini adalah pinguin. Setiap spesies pinguin memiliki warna iris pada mata yang berbeda-beda. Pada umumnya satwa ini mempunyai iris berwarna hitam, coklat, coklat kemerahan, dan coklat kemasan. Ini adalah Fox-Fest Rabbit Fish. Fox-Fest Rabbit Fish adalah hewan omnivora. Ikan ini kebanyakan memakan alga dan zooplankton. Spesies ini menghasilkan racun di duri siripnya. Ini adalah Hiu Harimau. Hiu Harimau ditemukan di perairan tropis dan subtropis, spesies ini biasanya berburu sendirian dan mencari makan terutama pada malam hari. Hiu ini memakan ikan, anjing laut, penyu, ikan pari, dan juga memakan hiu lainnya. Ini adalah Paus Orca. Meski jenis mamalia yang satu ini pandai berburu, tetapi indera penciuman Paus Orca tidak berfungsi dengan baik. Hal ini karena Orca tidak memiliki organ penciuman dan bagian otak yang bertugas menerima bau. Ini adalah Ikan Sebelah. Ikan ini sering menghabiskan hari di bawah pasir dasar laut, dengan hanya mata dan lubang hidung yang terlihat. Karena itu, Ikan Sebelah cocok dengan sempurna untuk kehidupan di dasar laut. Ini adalah Naga Laut Kurus. Naga Laut Kurus hidup di perairan dengan suhu antara 12 hingga 23 derajat Celcius, dan sering ditemukan di kedalaman air sekitar 8 hingga 12 meter. Ini adalah Penyu. Cangkang Penyu adalah bagian dari kerangka mereka. Mereka punya lebih dari 50 tulang yang menyatu dengan tubuhnya. Maka saat penyu tumbuh besar, cangkangnya juga ikut tumbuh. Ini adalah Kepiting. Kepiting adalah salah satu hewan laut di bumi. Seperti diketahui, hewan ini terkenal dengan capitnya. Selain itu, mereka juga dikenal dengan hewan yang jalannya miring. Ini adalah Ikan Badut. Rata-rata tubuh Ikan Badut berukuran antara 6 hingga 18 cm, di mana setiap warna tubuhnya tergantung dari spesies masing-masing. Ini adalah Hiu Mulut Besar. Hiu Mulut Besar adalah spesies hiu paling langka di dunia, yang hidup di perairan dalam dan sangat jarang dijumpai di lepas pantai. Ini adalah Ikan Buntal. Sebagai bentuk perlindungan diri, Ikan Buntal menggunakan perut mereka yang sangat elastis dan kemampuan menelan air, bahkan udara, dalam jumlah besar untuk mengubah diri mereka seperti balon. Ini adalah Hiu Penjemur. Hiu Penjemur biasa menjelajahi lautan dalam jumlah besar, namun jumlah tersebut terus menurun selama beberapa dekade dan terus menurun. Hiu ini juga memiliki celah insang panjang yang melingkari seluruh kepalanya. Hiu Penjemur biasa menjelajahi lautan dalam jumlah besar. Ini adalah Kelomang. Kelomang adalah hewan yang akan selalu berganti cangkang saat tubuhnya bertambah besar. Saat mulai tumbuh, Kelomang akan mencari cangkang baru untuk mengganti cangkang lamanya. Hiu Penjemur biasa menjelajahi lautan dalam jumlah besar. Ini adalah Anjing Laut. Anjing Laut dapat beradaptasi dengan baik di habitat air dingin, di mana mereka menghabiskan sebagian besar masa hidupnya. Hal tersebut disebabkan adanya lemak dan bulu yang lebat, sehingga mereka tetap merasa hangat. Ini adalah Cumi-Cumi. Cumi-Cumi memiliki tubuh yang lunak, berbentuk seperti kantong, dengan delapan lengan yang panjang, dan dua tentakel yang disebut dengan lengan pemangsa. Ini adalah Ikan Lepu. Hewan laut yang satu ini memiliki kepala berduri yang besar, duri berbisa yang berada pada punggung serta siripnya, dan kantung bisa. Ini adalah Hiu Banteng. Selain memiliki gigitan yang kuat, Hiu ini juga memiliki gigi yang jauh lebih banyak dibanding hiu lainnya. Hiu Banteng bisa memiliki 50 baris gigi, yang masing-masing terdiri dari 7 gigi. Ini adalah Ikan Gurnak Merah. Habitat Ikan Gurnak Merah diketahui berada dari pantai berpasir dangkal dan muara saat remaja, hingga kedalaman sekitar 200 meter. Ini adalah Ikan Pari Manta. Ikan Pari Manta merupakan jenis ikan pari yang mempunyai ciri khas unik, yaitu mempunyai sirip kepala yang menyerupai sepasang tanduk di dekat mulutnya. Ini adalah Hiu Hantu. Hewan ini memiliki ciri mata yang besar, sirip seperti sayap burung, dan gigi tipi untuk menggilas makanan. Para ilmuwan memperkirakan ada hampir 50 spesies Hiu Hantu yang hidup di lautan seluruh dunia. Ini adalah Ikan Kodok. Yang jadi pembeda utama ikan ini dengan ikan jenis lain adalah siripnya yang tidak dipergunakan untuk berenang, melainkan berfungsi selayaknya kaki untuk berjalan dan melompat di dasar laut. Ini adalah Ikan Batu. Ikan beracun ini memakan ikan-ikan di sekitar terumbu karang, dan beberapa invertebrata yang hidup di dasar laut. Ini adalah lembu laut. Lembu laut memiliki ekor berbentuk dayung, tubuhnya dapat mencapai panjang hingga 4,5 meter atau lebih. Ini adalah Ikan Kerapu. Pertumbuhan rata-rata Ikan Kerapu sekitar 10 cm, dengan berat antara 600 sampai 1200 gram. Ini adalah Paus Sperma. Paus Sperma adalah paus bergigi terbesar dan bisa tumbuh sepanjang 20 meter. Paus Sperma juga memiliki otak terbesar dari semua hewan yang diketahui ada. Sperma juga memiliki otak terbesar dari semua hewan yang diketahui ada.